Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Sate Kemudian Parman Yuk tak belikan sate Kamu senang makan sate Mengamalkan hadis ini Ini maksudnya Orang memberi makan Ada pahalanya Ada gantinya di dunia Dan ada gantinya di akhirat Diampuni dosanya Kemudian Kalau suka Memberi dan memberi Itu nanti Akan tertuntun menjadi Ringan terhadap urusan dunia Kalau sudah ringan terhadap urusan dunia Maka akan Lebih memikirkan Akhirat Sehingga orang itu Masuk surga Terhindar dari neraka Memberi makanan saudaranya yang Islam Yang disukainya Itu kan menyenangkan orang Seseorang itu Kalau Menyenangkan orang lain Menyenangkan sesama Mbak Allah Tentu dengan tidak cara yang Haram loh Nah Allah juga akan menyenangkan dia Entah Jadi Bisa jadi Gara-gara pernah Memberi makan Sesama orang Islam Sesuai dengan Kesenangan orang itu Akhirnya Oleh Rasulullah disabdakan Haram Allah Orang itu diharamkan Allah Masuk neraka Orang jajak kayak Nerakter itu sesuai kesenangannya Kok kamu mau Saya traktir ya Pengennya apaan Tuh Ya Senangnya di tempat Pak Pong Oh ya Suka sate apa tongseng Kelatak apa biasa Sukanya kelatak sih Oh ya Tongseng enggak Enggak senang Si senangnya sate kelatak ya Iya Ya enggak apa-apa Tapi tak pesankan Gule aja ya Yang murah Seperti Repot Bawah mau rasah nari Nah Bismillahirrahmanirrahim Imam Nasai Imam Nasai Hatta yusbingahu Wasakahu minal ma'i Hatta yarwiyahu Ba'adahullahu minan nari Sab nga Khonadiko Kullu khondakin Sab ngimi atu Sab ngumi ating amin Siapa yang memberi makanan saudaranya Maksudnya sesama orang Islam Makanan roti Roti itu kan makanan enak waktu itu Setelah daging kan roti Sampai orang itu kenyang Kemudian memberi minum Dengan air Sampai orang itu segar Allah akan menjauhkan orang itu dari neraka Sejauh tujuh jurang Tujuh paret Tiap-tiap paret Tiap-tiap jurang itu Jaraknya Apa Tujuh ratus tahun perjalanan Tujuh ratus tahun Berjalan terus Itu kan nanti Ngelilingi bumi berapa ratus kali itu Nah jaraknya sejauh itu Nah itu lebar satu paret segitu Nah siapa yang memberi makanan orang Islam Dengan roti sampai kenyang Dan memberi air sampai segar Allah menjauhkan orang itu Dari neraka tujuh paret Waduh buah Kok sampai jauh banget ini ngapain Nggak usah terlalu jauh juga Nggak apa-apa Loh neraka itu dari jauh saja Sudah panas masalahnya itu Jangan kan neraka Matahari Yalah Itu cuma matahari Itu dari bumi kan cukup jauh berapa ratus Berapa ribu kilo itu Udah yang ingat pelajaran SD Anak SD Berapa ratus ribu kilo Jarak matahari dan bumi Mungkin pelajaran Apa ini Fisika ya Fisika ya Gak apa Pelajaran Ya ngerti pelajaran fisika ini Aku ratakan pelajaran ini Jaraknya berapa Berapa ratus ribu kilo Eh Dua ratus Seratus lima puluh juta kilo Seratus lima puluh juta kilometer Nah itu Jaraknya sudah seratus lima puluh juta Seratus lima puluh juta kilo Kilometer Sampai sini masih panas banget Enggak pak Ini musim dingin mah kademennya Ya kalau pas Pas Panas banget Karena menjadi dingin Karena ada pohon Ada air macam-macam Kalau gak ada itu Panas banget Misalnya di Afrika itu Orang Disuruh Apa itu Tipepe Bahasa Indonesia Tipepe apa Dijemur seharian Bisa mati Karena kepanasan Itu sudah seratus lima puluh juta Kilometer Jaraknya Itu baru matahari Tengah Baru matahari Kan di dalam satu riwayat Allah itu untuk keperluan menciptakan Api Semua api semesta alam ini Itu Mengambil Mengambil Moleka disuruh mengambil satu Jentikan Api Api itu Plotak Plotak Satu jentikan api dari neraka Kemudian Kemudian Dikom Direndam Di lautan es Berapa juta tahun Dari situ Itu bahannya semua api Semua api Semua panas Untuk semesta alam ini Kayak begitu Jentikan Makanya dari neraka Harus jauh banget Jauh-jauh banget Ngapain Kita juga Kita-kita juga pengen lihat-lihat sedikit Nah itu siapa yang memberi makanan saudaranya Roti ya Roti itu ya kelas menengah lah Makanan yang disukai juga Dan memberi minum sampai segar Ijakan Allah dari neraka Sejauh tujuh paret Masing-masing paret itu lebarnya Tujuh ratus tahun perjalanan Artinya Satu perbuatan Itu kan bisa menuntuk Satu perbuatan baik Itu bisa menarik perbuatan baik Berikutnya 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 Gitu lah Namanya itu ngonokwi Jangan dipahami Ya terlek Sekali memberi makan Terus halus begitu Cok kamu sekarang gak ngaji gak ini Oh saya udah jauh dari neraka Kemarin Kang Margi itu Saya kasih gagal Ya kan Misalnya Nah itu maksudnya itu Karena sekali memberi kemudian Memancing perbuatan baik berikutnya Perbuatan baik berikutnya Ya gitu lah Rangkaian berikutnya itu lah Nah karena Rasulullah meringkas Sekali orang itu memberi makanan saudaranya Bisa dijauhkan Allah dari neraka sejauh itu Asalnya itu kan dari satu sebab itu Yang kemudian menarik sebab-sebab kebaikan berikutnya Nah gitu lah Dipahaminya itu begitu caranya Wallah alam Wa rasuluhu alam Wa fi riwayatin Mabayna kulli Khondako ini Masiratu khom simi ating amin Di dalam satu riwayat Di antara kontak-kontak itu Jaraknya perjalanan 500 tahun Ada yang meriwatin 700 tahun Ada juga yang meriwatin 500 tahun Nah Jadi pokoknya jauh banget lah Makanya caranya ya memperbanyak Memberi makan saudaranya Nah ini biar menjadi sebab-sebab Pokok gue Menuntun Perbuatan-perbuatan baik selanjutnya Jangan merasa aman wos Nggak sih Sudah pernah Raktir Kang Margi Sesuai kesukaannya Yaitu Sate kambing kelata Mulai sudah 10 kali Sebelum hati Waduh banget Usli mengharamkan Allah 10 kali Dari neraka Ya tidak bisa begitu Tidak bisa matematis Seperti itu Nah lah Karena nggak bisa Kita itu memahami Quran dan hadis Untuk akhirnya saja Tanpa melihat kontaknya Tanpa melihat Maksudnya Nggak bisa Maka perlu ada Ilmu tafsir Kan itu Ada ilmu tafsir Quran Ada ilmu tafsir Hadis dan seterusnya Nah Orang kok Maunya itu hanya Quran dan hadis Itu pendusta Itu Nggak bakal bisa Dia memahami Itu Kalau cara Kalau begini nanti Kalau Pak Pahamannya Liatra pokoknya Kalau nggak Quran dan hadis Nggak mau pokoknya Cukup hadis dan Quran Ini cukup Menteraktir Kang Margi Saatnya Kelata Dua porsi Terus Kang Margi Megap-megap Bisa di Soek Wet Wet yang teh Telung gelas Tiga gelas Tiga gelas Bisa di depi Tung Seng Telung porsi Langsung Tidak bisa begitu Begitu Bukannya hadis dan Quran itu tidak cukup Hadis dan Quran itu lebih dari cukup Masalahnya Orang itu Makin jauh dari zaman Rasulullah Makin harus Diberi penjelasan mengenai Maksud Quran dan hadis itu sendiri Cukuplah Quran dan As-Sunnah Gagak banget lah Quran ke apa-apa Sunnah itu apa-apa Nggak tahu kamu Makin nggak bisa Nah orang-orang yang ngomong begitu Biasanya pendusta Biasanya member dukun-dukun Sedek-sedek musrek sirek Biarah kubur sirek macam-macamnya Akhirnya nanti dia member dukun Dukun menawarkan Aji lembu sekilan Nah dia datang Ya gitu-gitu Akhirnya itu cuma kayak begitu Karena orang itu kalau Kalau apa ya Aleman Ini dia mesti ada Sengit ngedulit Ada itu Sengit banget Pak Hana Pak Ajihane Oh sengit banget Kalau ziarah kubur Kalau macam-macam Nah saya ini malah kerjanya Kungkum kali Nah gitu Akhirnya orang mau ziarah kubur Kungkum kali Ziarah lele Nggak tahu gitu Orang mau ziarah wali Dan ziarah TAHI Kali kan kebaik itu Salah Makanya ajak aleman Bismillahirrahmanirrahim Wannasa'iyu Nganibni Abbasin Mamin muslimin Kasah musliman sahuban Illa kana fi hibdillah Mada ma'alaih minhu Khirqatun Imam Nasa'iyu Merewatkan dari Abdullah bin Abbas Ada satu hadis Tidaklah seorang Islam itu Memberi pakaian kepada sesama orang Islam Kecuali dia Di dalam perlindungan Allah Ta'ala Selagi Pakaian itu Apa ya Masih dikenakan orang tersebut Masih melindungi orang tersebut Zaman dulu kan pakaian mahal Orang banyak tidak berpakaian Padahal cuaca di Di Jazira Arab kan ya ekstrim Kalau malam ya dingin Dingin banget Kalau siang ya panas banget Orang gak berpakaian itu kan ya Satu kerepotan tersendiri Nah ketika orang itu Ada orang Memberi pakaian Saudaranya yang tidak Berpakaian Dan pakaian itu dipakai terus Berarti kan Orang itu Melindungi saudaranya Dari cuaca yang Ekstrim Yang macam-macam itu Dari panas Dari dingin Menjaga Maka Allah pun Memberi lakukan itu Kepada hambanya yang memberi pakaian Maka juga dijaga Allah Orang itu Kalau kita Mengasihi Sesama Allah mengasihi kita Kalau kita Melindungi sesama Allah juga akan melindungi kita Kalau kita Memurah hati kepada Sesama Allah pun akan Murah hati kepada kita Dan sebaliknya Bismillahirrahmanirrahim Dan dulu pakaiannya Dipakai terus Banyak orang Cuma pakaiannya satu Atau dua Karena mahal Tidak seperti sekarang Pakaian sekali dua Kadang-kadang Sudah lupa Kalau punya itu Saking Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah dulu Zaman dulu Orang gak Berpakaian Karena gak Produksi pakaian Sulit Maka orang itu Rindu berpakaian Makin berpakaian Makin beradab Makin berbudaya Maka berpakaian itu Produk dari Terlepas dari agama Itu kan produk Dari kebudayaan manusia Kalau kita Telusuri benar Ya memang agama itu Mendesain Budaya manusia Yang benar Ini berpakaian Rapi Tertib Rapat Itu bagian dari Tanda kemajuan manusia Betulah Tapi orang itu Aneh lah Sekarang Pakaian murah Macam-macam Sekarang orang kembali lagi Orang modern yang Tidak beragam Kembali lagi Ke masa-masa Dulu Ke masa-masa Ketika manusia Belum terlalu Beradab Pakaian di Kurangi Tidak pakai Betulah Kain murah Bikin rokok Cuma sampai Paha Terus Misalnya di tempat AC Presenter TV Artis Tempat AC Adem banget Pakai You can see Macam Asli Kalau pulang Dari studio TV Itu mereka Keroan Seangin Aleman Setan itu Suka menghiasi Perbuatan Buruk Seolah-olah Bagus Itu sebenarnya Produk dari Simbol dari Ketololan manusia Itu Kalau produk Modern itu Produk beradab Itu ya berpakaian Lengkap Tapi manusia Suka bodoh Seperti itu Tapi ya biarin Memang Harus ada yang bodoh Supaya ada yang pintar Semua pintar ya repot Harus ada yang bodoh-bodoh Itu Setan itu Suka menghiasi-hiasi Manusia Membojok manusia Melakukan hal-hal Sebenarnya merugikan Di studio Tidak menutup aurat Semua studio Televisi kan Mesti adem Tidak ada Studio televisi Kok panas Kalaupun ada Di studio televisi Cek-cek Yang punya Makmun Adi Surosoy Itu berarti kan Di situ adem Ademnya ke dunia Pakai Perlu Nganggu rukuh Benda Kademen Malah pakaiannya Kayak begitu Ya kademen Asli ini Dampat Benketok Enggak Ya Mulai sekostodio Kerokan Nah itu Artinya setan itu suka Kalau Kalau dipikirkan Harusnya dingin ya Pakai pakaian lengkap Supaya enggak dingin Setan itu enggak Enggak keren Semua maksiat Semua dosa itu kan begitu Sama dengan misalnya Minuman keras Dipikir rasanya itu Kayak apa Minuman keras itu Kayak apa Pak Ogring Enggak enak kan Lebih enak tel Lebih enak kopi Lebih enak Air tape Lebih enak Apa lagi Yang lain-lain Sirup Kenapa minum Yang kayak begitu Ya gagah Kelihatan gagah Padahal sebenarnya Tolol Tapi ya Kenusia itu Emang ada Sisi tololnya Kayak begitu Bismillahirrahmanirrahim Itu belum berbicara Masalah resiko Dosa Baru masalah Materi Materi Yang diminum Berarti keluar Goblok banget Pak Ya rapap Saya kewes Goblok Bismillahirrahmanirrahim Yang penting ini Nek Nek Biyanki Goblok itu Enggak merasa Marah bangga Sekarang kalau goblok itu Sudah tahu bahwa dirinya goblok Itu Kalau menulis Mama Ghazali Masih selamat Ada orang goblok Tapi tidak merasa dirinya goblok Selamanya dia goblok Ada orang goblok Tapi dia merasa dirinya goblok Maka dia akan berusaha Mencari Cara untuk menghilangkan Gobloknya itu Betulah Anggeri kue ini Cerak masnawan Masnawan ini Kalau kue serau meniblok Mungkin gue serau meniblok Mungkin gue serau meniblok Tenggak Anggeri nawan ini Blok Wah ini bisa goblok Bukannya Mungkin lo blok Wah ini bisa goblok Anggeri nawan ini Serauan ini Blok Mungkin gue serau meniblok Mungkin gue serau meniblok Tenggak Goblok mu Jadi nawan Agak gue lihat Kosa kata Sak ngisari Bloknya apa ya Setakan targo Gu Sak ngisari Blok apa Gu Wan Wah ini repot Menyerang Wah itu Ini gocek loh Semua orang itu Bodoh Tidak ada yang Pintar Kecuali para nabi Para rasul Para wali Yang lain masih bodoh Bismillahirrahmanirrahim Yang berbinar-binar matanya Maharnya itu Hanya Satu genggam Gandum Atau Yang seperti Gandum Misalnya Korma Maksudnya Bidadari kan Simbol surga Maharnya itu Kadang-kadang Cuma Segenggam gandum Maksudnya Memberi makan orang Dengan segenggam gandum Bersotakoh Atau segenggam Korma Itu bisa masuk surga Ngomong-ngomong Soal Bidadari Itu yang Menghambat Kang Margi Menikah Mau menikah Sama Gadis Coleha Cantik Dengan Bidadari Cantik mana Wah Ya repot Ya mungkin Agak mirip Kentut gak Bidadari Kira Kentut ya Pak Oh Yowes Ini Bermati Bismillahirrahmanirrahim Banyak perempuan Dulu Waktu Zaman Dulu Protes Bidadari Enak Bener Laki-laki Kamu Nanti Kalau Masuk surga Ganti kelamen Jadi Laki-laki Atau Sebenarnya Pada hakikatnya Kita itu Tidak Tahu Yang dimaksud Bidadari Itu Kayak Apa Itu Kan Simbol Simbol Metafor Metafor Karena Rasulullah Sendiri Itu Memberi Batasan Surga Itu Telinga Belum Pernah Mendengar Mendengar Bidadari Yang Begini Begitu Berarti Punjul Dari Itu Telinga Belum Mendengar Mata Belum Melihat Ini Wah Ini Surga Dunia Matamu Wata Wata Terus Bawa Angan Angan Belum Pernah Membayangkan Apa Yang terbayang Tentang Surga Itu Bukan Surga Surga Itu Begini Begitu Bukan Lebih Dari Itu Lebih Dari Itu Makanya Rasa Biaya Iman Saja Sebagai Gambaran Untuk Dekat Yang Bodoh Dikasih Gambaran Karena Agama Itu Untuk Yang Paling Logikanya Paling Bodoh Sampai Yang Paling Cerdas Semuanya Beri Gambaran Surga Itu Kebun Dan Sebagai Gambaran Metafor Kenyataannya Lebih Dari Itu Orang Meninggal Itu Baik Orang Islam Maupun Orang Yang Tidak Islam Orang Yang Islam Itu Diperlihatkan Rasulullah Sebentar Lagi Mau Dijabut Nyawanya Itu Surga Tempat Tinggal Muka Paket Saking Taufik Meninggal Orang Wafir Ya Begitu Gua Kamu Wafir Selamanya Mulekat Yang Ada Ini Wacabut Nyawamu Tuh Tempatmu Imeni Mendele Pas Mendele Pas Mati Jadi Mati Mendele Pas Mendele Mati Mendele Kita Mendele Mati merem bareng, ada kalahnya apa, 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 mati merem Merem pas dijabut nyawanya, pas kelilipin, pas jabut, pas, mungkin, atau diculak matanya rebles, Itu juga gampang, makanya dilihat saja orang mati itu bagus atau buruk, akhir perjalanan hidupnya gimana, saat-saat terakhirnya terutama gimana, saat terakhir orang sedina orang-dina, jarang sedina orang-dina, jarang ada tapi jarang, Saat-saat atau salat, kurang sedina, terus pengen banget salat terus mati, ya orang-dina, biasanya saat-saat kurang sedina orang-dina orang-dina, ya kepengen orang Arap salat, saat-saat Biasanya, terus lagi kepengen, orang-orang nandang, mumpung orang Arap sentik-sentik, sebelum mau meninggal, sekarang, jangan besok-besok Saat-saat, paling orang-orang takutnya mau meninggal, minim kalau ini pun setahun salat ajak, saat-saat, saya bilang dina, sekarang dina ini, wah, sangel Terus dia nyabut nyawa, rasanya gue anestesi, rasanya gue biyus, langsung gue petot rafib, pencabutan nyawa itu, rafib, 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 obat, penghilang rasa sakit, rafib, nih, ya orang baik, itu tidak diberi penghilang rasa sakit, ya ada, rasulullah saja ketika bapak itu kan meminta kepada molekat untuk tidak mengurangi rasa sakitnya dicabut nyawanya karena Rasulullah kepengen solidar kepada umatnya yang kalau dicabut nyawanya itu berat Bismillahirrahmanirrahim wah le mati janelek bunti nosaat bernama waji kok mati kejel-kejel ya, ya belum tentu mati kejel-kejel itu menyempurnakan pahala orang itu meningkatkan derajat orang itu di sisi Allah, bisa itu loh jangan muat ini malas musa kejel-kejel ya berpengar ini mati ini malas nambrot ya malas apa yapek, ya tidak bisa kejel-kejel 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 mungkin untuk menyempurnakan pahala dia ada kalanya orang itu disempurnakan pahalanya melalui menebus dengan rasa sakit ketika ajal supaya tinggi derajatnya di sisi Allah jadi kalau melihat orang mati itu itu jangan dilihat kejel-kejel akhirnya seperti itu ada kalanya itu berhubungan ada kalanya sama sekali tidak ada hubungannya yang bisa dilihat itu yang bisa dilihat itu track record perjalanan orang itu karena orang itu menetapi mati menetapi kebiasanya biasanya apik ya matinya apik biasanya jahat matinya jahat sudah pasti itu kurang lebih peraturannya seperti itu ada perkecualian satu dua tapi jangan terlalu berharap saya nanti meminta kepada Allah perkecualian perkecualian itu seribu banding satu kalau sudah berbuat baik pun ya harus ingat tetap ada perkecualian seribu banding satu juga bismillahirrahmanirrahim kalau perasaan kita pada orang mati ya harus kita berperasa gak baik saja wah no mati ya semudah-mudahan khusnul khatimah tapi bagaimana mau berperasa gak baik omong kelakuannya sehari-hari buruk gini-gini ya setidaknya lesan kita ngomong yang baik jangan ngomong yang buruk kesian mungkin sih mati sudah gak bisa sakit hati keluarganya sakit hati ya kok ditanya bapak saya mati ya kak margi tanda-tandanya dia itu mati ini mak les oh gitu ya tapi ya bapak saya itu tukang main kartu minum minuman sampai terakhir itu mau mati itu megang kartu gini oh itu ya tanda-tandanya itu bagus itu kayaknya itu khusnul khatimah ya semudah-mudahan gitu aja gitu ya kak margi ini pasti kak margi ya gak tahu mudah-mudahan minta-tandanya itu minta-tandanya itu mau mati masih gini neraka wah mantem gak margi bisa sakit hati nanti keluarga patah ini weh margi mudah-mudahan mari kita doakan wah neraka gak didoakan gimana ke margi wah gak bisa gak mempan doa kayak begitu tahlil nah kayak apa mbak kena jebol sangkemmu wah ya jangan menyakiti kayak gitu tahlilan bagus seandainya orang itu yang diundang tahlilan kan dapat pahala gitu ya kalau kita bicara ilmu itu ya apa adanya tapi kalau menyangkut menungso di praktek alam nyata ya kayak begitu ini alhamdulillah ini bapak saya kelihatannya husnul khatimah waktu mau mati itu meneteskan air mati salah satu tanda husnul khatimah tapi sebelum minum itu satu jam sebelumnya itu minta vodka dia perjamuan terakhir ini tanda-tanda husnul khatimah gimana itu kang margi sebagai santri ya mudah-mudahan mudah-mudahan apa masuk surga mudah-mudahan tapi dosanya banyak ya ya mungkin kalau begitu dibuatkan tahlilan itu nanti peringatan tiga hari gimana itu bagus ya ya bagus banget pasti sampai nggak pahalanya ya mudah-mudahan gitu aja tahlilan macam-macam kan yang dapat pahala mungkin anak itu mungkin keluarganya semua dapat meskipun si mati mungkin sama sekali tidak sampai pahala itu setengah jam sebelumnya minum vodka misalnya minuman keras tapi jangan jangan kejam jangan dikubur ini mayat ini setengah jam sebelumnya minum-minuman keras diharamkan jangan disontuh jangan disolatkan jangan begitu kejam itu mah dipatahin disisan ya perlu disolatkan disolatkan oh tapi orangnya ya nyolatkan kan perkoros ditompokkan orang nyolatkan jenazah itu kan dimensinya macam-macam menghormati atau mengagumkan orang yang mati menghormati keluarganya berdakwah kepada lingkungannya kan macam-macam niatnya wah ini nyolatkan bisa ceku orang ini nggak pernah sholat tapi ya gimana kalau tidak disolatkan nanti keluarganya disolatkan dengan niat menghindari kemarahan keluarga menghindari fitnah dan untuk berdakwah agar orang itu semua nanti kalau ada orang mati itu mau menyolatkan macam-macam dimensinya itu macam-macam jok keras-keras kok keras buang itu suantri ini siapa suantri ini rova ya disolat masak keras-keras kalau itu ada saudaranya itu non-islam ikut mendoakan gimana ya nggak apa-apa atau negositor itu ya dijiarai berbagai macam agama ya tak ini seh jalatin rumi ya dijiarai bermacam-macam agama ya nggak apa-apa aku khawatir tidak dihormati kancanya orang itu ya agamannya non-islam malah kau digebuki orang tua aku ya enggak siapa ngerti orang non-islam itu mendoakan orang tua yang islam malah jadi masuk islam ya tak ya bisa saja nangkwe buah siang iji ngiasin ke siang iji nyanyi-nyanyi ke ya rapapa ini konser yasin konser nyanyian kan apa-apa yasin wal quranil hakim yang jatuh hu 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 ya rapapa yang siji tuk 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 kan ada yang kan ada yang ini dihormati buddha tuk tuk dikiranya yang ini ramah yang baru taktuk-taktuk itu aslinnya itu apa yang ini aliran torek taktuk-taktuk ya rapapa karena kaitannya tapi di taktuk-taktuk malah orang tua itu langsung ini ya dasarnya orang tua kamu ya mati ya enggak kecel-kecel ya rapapa biasa mulai mati yang mengpisah enggak kecel-kecel raito itu ya rapapa Pak jenana itu sedang ini yang bisa jadi jenana aja kecel-kecel semua enggak pun sak sak kene enggak itu enggak enggak kecel-kecel digocok jangan biarin aja nanti cuma sekali ya PLN mati berkali-kali enggak apa-apa menung mati sekali Bismillahirrahmanirrahim ini mau suadah kok tekan kecel-kecel pernah pernah Pak Abu Dauda termudiu Wallahualmafiq ila akwamid tarik Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh so